musik 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 ini dek jangan kesana ini tempat burung-burung, nah disini ada buaya apa nih ada lagi kebanyakan sih snek-snek gitu, ular ya bukan snek apa ada ular lagi ini ular ijo ini ular ijo itu ular lagi jangan mengetuk kaca ini ular lagi ini ular maaf kurang seimbang eh ini gila-gila ini apa nih bukan ular nih ini bukan semacam ular ini itu namanya pihakok monitor disini gak tahu ya kayak kosong disini apa nih bawah pohon Papua itu tuh di ujung di ujung banget mana sih di itu tuh dibalik batu tuh lagi bergerak gue kan gak keliatan itu kayak gak ada sini ini nih ini ada nih di dalam sini di dalam sini ya ada ini itu yang ini ada ikan lagi ada ikan lagi ada ikan lagi jujur aku malu banget kalo nampu jujur aku malu banget kalo nampu jujur aku malu banget kalo nampu diliatin karyawan karena ini kan baru dua kalinya waktu lekan jadinya gini malu banget soalnya ini juga bisa dibilang termasuk museum kita keluar kita keluar ternyata ada ular ya di ujung di ujung sini ternyata ada ada pikirin gak ada ya gitu aja informasi mungkin ada lagi yang lain nah ini ada dua jalur ya ini bukan pintu keluar nih apa ada lagi kalo disini saya tidak tahu ini apa dan disini juga saya tidak tahu oh ada boya gede ada boya gede tuh ada boya gede gede banget gede banget ini apa nih apa nih komodo komodo dragon tuh di apa gak tahu mana nih komodonya oh itu lagi nempel di tembok disini disini ya disini apa nih biawak kuning biawak kuning atau kuis monitor ini perasaan warnanya hijau deh biawak juga ini biawak juga disini ada biawak papua krokodil atau monitor yang ini oh ternyata ini tuh sambungannya ini sambungannya ini sambungannya ini belum dimana ada kalo gak salah kayak pernah lihat gitu tapi gak tahu dimana ternyata tembusannya jadi sama aja ya oh gak ya sekarang kita mau ke kambing kuda poni bisa dibalang kuda poni dan kelinci dan lain-lain ada kayak apa ya namanya aku lupa lagi soalnya jarang dipelajarin gampang lupa soalnya susah nama-namanya tapi diusahakan kalian harus bisa ini ini saya ditinggal sendiri disini nah ini kita lewatin ini lagi bagus banget ya bagus banget aku kehilangan orang tua tapi gak apa-apa aku di kawasih dengan orang tuanya kiana maaf aku gak bisa berhasil satu persatu intinya ini lucu aku bener-bener gak boleh terpisah dengan keluarganya kiana karena aku kehilangan keluarga ku mungkin coba aku tapan dulu ya khusus yang ini aku kasih kalian harus kesini aja aku bener-bener gak bisa menjelasin semuanya maaf eh gak tau yang apa itu nah itu apa tuh my mother and my dad where's gimana here's my mom mom mother and my father and my brother gimana aku bener-bener kenjangan kenjangan banget tapi gak apa-apa kok aku bisa ditemukan disini ya ini kandang apa nih coba kita masuk ini panjang banget kelinci tuh kelinci kok bisa ya gede gede banget ini yang gede ini lebih gede nih ini lebih gede gede banget udah lah semuanya gede lah aku yang gede iyalah itu ada kucing eh kucing eh kucing eh apa kelinci tapi gak apa-apa ya yang penting aku diawasin sama orang tua iya ini lagi gede foto lucu banget ya kita lanjut ke yang lain oh iya ini aku masih direbit ya ternyata orangtuaku itu lagi duduk-duduk kata mom kiana ini lucu banget bunda ini yang kayak domba mah bun ini kayak domba hei bun lucu banget sangat-sangat tebal bulunya lucu banget kan sangat-sangat tebal bulunya lucu banget kan sangat-sangat tebal bulunya ya dia pegang disini ada domba disini domba kok rusah ini domba nih disini domba tuh dombanya tuh ini dombanya kita bisa ngasih susu lalu gak apa-apa ya mungkin aku jelasin-jelasin aja cuma beberapa maaf ya tadi soal yang tadi itu aku sangat-sangat minta maaf bikin repotin kalian juga sih jadi ah ini kenapa nih kenapa misalnya kayak gitu jadi maaf ya mohon dimaafkan nah ini tempat kuda biasanya dipanggil kuda poni disini tempat kuda jika kita ingin menaiki kuda atau memberi susu hewan ini domba kita harus beli tiket dulu ke ke kayak rumah yang ada jual minuman misalnya haus misalnya yang ini kalian bisa masuk kesana ya mungkin aku bisa jelasin beberapa ya tadi itu karena aku sangat-sangat tertekan jadinya ya seperti itu jadi gak bisa ngejelasin semuanya ya sekarang udah lega lumayan lega kan gak tau kan apa kadang ada yang ditunggangi gitu kuda poni di atas menuju ke atas sini itu tempat burung 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 juga kita bisa masuk ke tempat itu burung apaan burungnya tapi kecil-kecil dan besar gitu kalau gak salah ada fotonya ada burung kakak tua gak kakak tua ada dua itu ada dua ternyata satu lagi yang ini yang ini yang hitam dan yang warna apa sih bisa dibilang warna putih atau warna pirang disini juga ada naik apa naik-naikan ini bentuk gajah kalau disana gak ada apa-apanya cuma parkiran doang disini rumahnya unik sangat-sangat unik jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu nomba sayang tuh nomba 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 sambil ke atas kali harus ya gak tau itu hati-hati kuda dapat menggigiat ada disini tulisannya cuma maaf jika tidak terlihat coba kita ke atas sebentar harus cepet ya kira-kira ini gak bisa berapa waktu ya karena bener-bener vlog banget kemana-mana kalau ini sampai 30 menit ataupun 2 jam 3 jam itu mungkin bisa ya soalnya ada yang 7 jam nah ke tempat-tempat ini nih buat beli tiket ini apa ya ini marmut eh gak tau ada bacaannya disini Binturong namanya Binturong lalu ini ada landak jawa tapi gak tau landaknya dimana mungkin ada di dalam ini landak jawa lalu disini ada burung unta atau komon osrich burung unta tuh ada tuh lalu dan sama sia atau leu tiches gak tau itu aku susah bacanya lewat sana aja kali ya skip oh ada satu disini disini nih ya yang ini ada satu lagi yang warna putih itu tuh namanya rhea kita lewat jalan sini yang tadi awalnya kita mau skip tapi kita lari aja ya biar enak nih yang ini ini dia yang rhea tuh gak tau rhea rhea gitu terus yang ini apa nih ada bacaannya ya namanya sun bear tuh 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 ada bearnya di sana mana nih tadi bearnya takut bearnya takut tuh malah ke ujung mana nih di ujung sana mana mana itu tuh tuh nih nih tuh ya bearnya bear sun salah salah sun bear lalu lalu disini ada binturo sumatera disini ya binturo sumatera enggak oh ini ada yang ini yang ini binturo sumatera lalu disini ada rakun biasa dibilang rakun tapi mana nih duduk-duduk tuh saya tidak tahu dimana kurang kelihatan disini saya juga tidak tahu ya ya gitu ya kita udah kelilingin semuanya aku udah ngasih tahu semuanya tapi ini masih ada yang lain lihat tuh tuh ada tuh 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 namanya tuh soutar africa america ini kalian bisa baca saya kurang bisa ini yang tadi yang tadi yang aku bilang lucu namanya tidak tahu apa ini juga itu gak ada namanya gak dijelasin namanya tuh kalau berenang tuh gitu kakinya bergerak-gerak tuh wow lucu sekali berenang dengan bebas loncat nih tuh ya bagus banget itu juga lompat ini dia mau loncat lagi otter yang tinggi ketinggian jadi dia mau pamer tuh 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 nah itu berenang dengan bebas dan lancar caranya seperti itu ini namanya burung untak ini burung untak maaf itu burung untak burung untak itu gede banget ya gitu ya lucu banget ya yang lapangan tadi capek banget jalan dari tadi dari mulai pagi sampai sekarang oke kita udah sampai sini ini kayak bentuk pensil nih tuh bentuk pensil itu ada tempat permainan untuk anak-anak ya tapi sekarang mungkin sedang tutup terus disini juga ada permainan untuk anak-anak juga ya kok ada kok kayak kolam berenang kayak air besar-besar tapi masuk ke bintang ini bener-bener jernih banget airnya udah jernih banget saya juga masih mencari orang tua saya tapi tidak apa-apa lebar aja terus kayak gini ini kita juga bisa main kayak gini main ini ya kita bisa main itu terus disini bagus lah intinya kalian harus mungkin jika ingin kesini harus nonton video ini seperti ini aduh capek banget beneran capek banget ini ada gambar patung patung jireps atau bisa dibawah jirapah ini apa ini apa nih apa ini gak tau ada kuda sih mana ini kuda gak tau oh iya ini mah kuda kuda lagi ditelepon ya orang tuaku ini bagus banget berapa puluh menit mungkin nanti setelah mengalami pengalaman semua ini kita bisa tau menitnya berapa pasti karena ini aku pake hp ya jadi tentu saja bener-bener ngabisin bener-bener ngabisin atau menghabiskan apa ya giga gitu kayak giga mb giga mega ini tuh kita masih jalan ini ada yang gitu ini disini disini juga banyak lah kalau yang di kucing itu kan memang ada jualan-jualan apa bener-bener berkeringat sangat-sangat kira atau kalau bahasa Sundanya hari ini muter ini jauh banget ya muternya kik kardis dari sana 1,2,3 nah nih yang atas sini kok ada burung-burung juga itu burung-burung oh gue takut maksudnya takut kaget ini burung merpah ini katanya cape banget cape banget cape sekali aku tuh bener-bener diliatin para karyawan disini yaitu kayak nge-blog gitu diliatin terus itu yang membuatku aku mabuk ini ras katanya di lagunya serasa di erok cape banget sangatlah cape tunggu part selanjutnya ya oke sekarang lanjutin tadi yang aku bilang mungkin aku akan itu nge-review ya ke storyline ini sudah ada iya ada ini ada ini ada terima 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 kasih.